Tapi kalau dua pembawa ini ketemu, mereka akan melahirkan anak-anak yang muncul di jalannya Dan kalau udah muncul di jalannya, mereka mesti transfusi darah seumur hidup biasanya Itu bahkan kita pas pre-nya itu, kita gak sempat kan kalau itu butuh waktu ya Nah kita malah Zoom buat psikolog, jadi kita pre-maritalnya bukan kayak cek kesehatan Tapi kita nyiapin mental juga, waktu itu kita konsultasi sama psikolog Oh Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bareng gue Dr. Dika di One Jack Talk Dimana kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya dengan nar sumber yang kece dan terpercaya Dan sekarang di depan gue ada Kacamika Oh, tapi dibaliknya lagi ada lagi nih, yaitu Dr. Belda dan Dr. Andika juga lagi namanya ya Andika Kuadrat Iya, Andika Kuadrat, kita adalah pengurus Andika Sedunia Cabang Jaksol Semua nama-nama Andika ya Kita kumpul bikin alisan tiap bulan, jadi sekarang silahkan perkenalkan diri dulu masing-masing dari Dr. Belda duluan dan juga baru Dr. Andika Halo semua sobat sehat Saya namanya Dr. Belda Amelia, ini suami saya Halo, saya Dr. Andika Widatama, biasa dipanggil Andika atau Dika Oh, oke, ini emang biasanya yang namanya Andika tuh orangnya emang cool, kalem gitu ya Oh, bukannya, gue kan juga warnanya cool sebenernya Jadi, ini adalah Belda sama Mas Dika ya Gue manggil Dika juga nih, Belda sama Dika itu adalah dokter dua-duanya Iya Yang menikahnya kapan? Kalau boleh tahu? Desember Desember kemarin ini ya? Desember 2021, bener Oke, berarti baru dua bulan Tiga bulan Tiga bulan Lagi anget-angetnya dong gitu kan? Iya, insya Allah Insya Allah, insya Allah kok gak yakin gitu? Iya, iya Orang tuh tiga bulan lagi lovebird-lovebird-nya tau gak? Lovebird-lovebird ini kok udah mulai ada keraguan gitu kayaknya, insya Allah ya Iya, oke lah Tapi maksud gue gini, ini kan pernikahan apalagi di era pandemi kayak gini kan Pasti ada dengan segala macem keribetannya kan? Iya, bener Coba dulu, coba diceritain deh kemarin tuh pernikahannya gimana? Ngundang orang apa enggak? Atau online? Atau hybrid apa gimana? Hybrid Iya kan? Bener-bener Ada orang suka hybrid kan? Hybrid Iya, tuh suka hybrid nikahannya gimana? Nah, kita kinda hybrid juga ya Jadi tuh pernikahannya tuh awalnya kan gak tahu tuh bakal nikah tahun 2021 Nah, jadi baru dilamarnya kayak emang tahun 2021 Terus baru nentuin emang nikah di tahun itu juga, di akhir tahun Emang pacaran berapa lama? Berapa coba di jawab 5 tahun berapa? 6 bulan 6 bulan Sebelum nikah 5 tahun 6 bulan 5 tahun 7 bulan 5 tahun 7 bulan 5 tahun 7 bulan Oke, pasnya berapa dah? Gak boleh salah ya Pasnya berapa minggu dah gitu 5 tahun 7 bulan Itu gak hari, susah Terus kemudian akhirnya nikah dan itu gimana? Kan udah tahu tuh udah muncul pandemi kan? Udah, udah pandemi Nah, apakah gak dibikin 6 tahun sekalian gitu biar udah lalu pandemi Oh, biar pas ya? Iya Karena kan repot gitu Maksudnya Kok saya yang atur? Kok saya yang atur? Iya, bener juga Maksud gue kan lu bisa kebayang lagi pandemi semua sebah susah kan gitu Ibar kata nih, yang gue tau nih, yang gue tau Biasanya orang kalau bikin kawinan gitu, itu nasi nasi kotak Bener? Iya kan? Bikin nasi kotak Sorry ya beda, hamper sama nasi kotak Bahasa gue nasi kotak banget ya Itu jadi malu Gue bisa begini aja gak sih? Ngomong-ngomong sama mereka Malu banget Oke lah Intinya gak seperti dulu Kenapa tetap mau ngotot sekarang? Kenapa? Karena kita gak tau pandemi sampai kapan Iya, pandemi gak tau Di Zunda, nyata masih pandemi juga Tapi akhirnya gimana? Kalian pake nasi kotak? Sorry, bukan nasi kotak Akhirnya pake nasi kotak atau nggak? Tidak, itu hamper, please Oke Jadi Gue balik nih Waktu itu sih, kita jadi kombinasi banyak banget Jadi sebenarnya waktu bulan Desember itu kebetulan memang Kita kan mantau PPKM-nya juga Itu lagi rendah juga kasusnya Angkanya lagi Belum ada Omikron juga Oke Belum masuk Jadi kita Udah ada cuman Masih di luar Yang baru satu dua orang itu Nah terus Setelah itu Kita mikir yaudah Bisa dine-in Tapi semuanya Ini dulu Swap dulu Di tempat Oh iya? Oh berarti tamu-tamu di swap? Iya, hari itu di swap dulu Berapa undangan-undangnya? Undangannya 350 Wah lumayan lu lihat Berarti ngantik dong tempat swapnya? Iya Jadi Emang Jadi kan kita ada akat sama resepsi Nyambung gitu Akat resepsinya Terus akatnya itu Misalnya keluarga udah datang duluan Jadi keluarga udah di swap dulu Terus baru pas resepsi tamu yang lain Jadi beda 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 waktu gitu Oke Nah terus abis itu Ada yang dine-in Nanti kalau misalnya ada orang yang gak mau dine-in Tetap disediain juga Emper Sekarang itu kan kayak Maksudnya Keputusan masing-masing ya Mau makan di tempat apa enggak gitu Oke Kita menyediakan aja Semuanya Intinya Yang gue bayangin adalah Tempat di depan meja masuk Ada swaber berarti kan? Iya Tapi kalau di gedung kita itu Tempatnya kayak gak memungkinkan gitu Karena kan Butuh jarak-jarak gitu Jadi ada lokasi lainnya lagi Oh di sebelahnya Iya Oh berarti bukan di Persis di kondangan ya enggak ya? Oh Karena gue ngebayangin Kalau di kondangan ada yang pake hasmat Iya Pokoknya diumpetin Hasmatnya Hasmatnya corak batik gitu kan Biar bisa agak lebih resmian dikit Oh gitu ya Oh ini agak tempat lain Bagus juga tapi idenya Bagus tau hasmat bentuk batik Belum ada yang bikin Belum ada ya Belum ada sih Hasmat bentuk taksido gitu Jadi buat kawinan bisa Hasmat yang buat orang pake astronot itu loh Yang pake baju kayak buat meswap yang pake baju putih-putih Hasmat itu Apd Apd Ah iya Apd Oh gitu ya Bahasa ininya Bahasa kaum-kaum jelatanya Bahasa warganya Itu apd Kita ngomongnya hasmat Oke lah Kita kembali lagi soal hasmat Eh bukan Soal kondangan Oke berarti artinya Iya semua dengan protokol segala macem ya Memang kesehatan ya Memang dan kalian kan juga berdua dokter Pasti kan ada Apa sih beban moral gak sih gitu loh Masa nih dokter 2 malah bikin kerumunan gak jelas itu ada gak sih rasa-rasa kayak begitu? Ada gimana? Iya ada sih Ada rasa dek-dekan juga sih Sebenernya kan Karena lagi pandemi Sebenernya yang kayak Belda bilang tadi kan gak ada kepastian nih Maksudnya Kita mau ada acara Tiba-tiba lagi peak Nah iya bener banget Kita gak tau kan grafiknya bisa mendadak naik Jadi memang kita bikin beberapa plan juga sih Maksudnya kalo misalkan emang kira-kira Apa cuman apa Ya sebenernya intinya gitu-gitu protokol aja sih Kalau emang misalkan Lagi ini kita gak ngundang banyak-banyak juga Maksudnya kita gak ada niat nunda ya waktu itu ya Iya kan Jadi kalo misalkan emang ternyata PPKM level 3 Yang kayak bisa cuma keluarga doang Akhirnya dibikin sempit aja Iya Cuman memang Alhamdulillah masih dikasih Oh iya Tapi gue ngobrol sama Mas Dika ini kayaknya cool banget ya Gue jadi kayak pengen ngerendahin suara gue juga boleh gak sih? Oke jadi udah Iya Tapi gue juga jadi ngakul nih Oh iya Jadi gue sendiri ya rame ya? Iya Biar agak kontras lah jelas itu Dika mana yang Ya kalo ngomong agak suaranya begini ya gitu kan Ada yang mana yang cempreng kayak gue Oke lah Tapi gini gue mau mundur dikit ya Gue mundur dikit Maksudnya gini Kan kalian berdua kan dokter nih Ya artinya Banyak orang yang Apa ya Punya anggapan bahwa Dokter ya udah pasti nikahnya bakal sama dokter juga Gitu ya dong Katanya Ya gue juga sih Gue juga sama Tapi maksud gue Gak banyaknya bener Iya Gak 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 nanya juga sih Kenapa gue mesti ngejalaup Maaf ya kalian gak nanya Oke gue ngasih informasi biar lebih jelas aja gitu kan Walaupun gak butuh juga Ya maksud gue Kenapa Kalian Apakah memang karena cinlock Tapi sorry Dika angkata berapa ya 2009 2009 Ako 2013 Justru dia Gak ketemu dong Gak ketemu dong Gak ketemu dong di kampus dong Dia koas malah Oh gue tau banget nih Berarti koas yang lagi ngekilin anak kampusnya Anak yang lagi preklinnya Iya lagi dateng aja kampus Gak jadi kayak buat proyek gitu Kayak Kayak bikin video tentang kesehatan Terus kebetulan dia kayak Minta tolong sama temennya Buat nyariin talent Oke dapetlah Aku gitu Terus lu dimodusin Gak modus ya Oh gak dimodusin Apa lu yang modusin dia Gak juga Oke Ya udah Oke Akhirnya jangan aja gitu ya Jangan aja Lupa juga Tapi gini Maksudnya sebagai sesama dokter Ada gak sih Privilege Uduh masa gue Kekinian banget Gila Jaksal banget yang berbilang Relate banget sama kita sendiri Privilege Hampers Ya kan Tempel banget lah Nah Ada gak sih Keuntungan lah gitu ya Yang kalian dapetkan Dengan sama-sama Nikah sebagai seorang dokter Dokter Ketemu dokter Ada gak sih Atau mungkin ada yang ngerasa Kok gini sih gitu Ada gak Ada sih Apa Keuntungan Keuntungan sih Mungkin lebih Nyambung juga sih Masnya kalo ngomongin kegiatan sehari-hari Masnya pasangan paham gitu kan Nah Kebayang Di betok Apa namanya Piloto Betok Betok Yang ngobrolnya gitu Ih iya kemarin pasien aku Ususnya Ususnya buntu Apa gimana misalnya Ada gak sih Ya bener kayak gak Pernah gak sih Piloto ngomongin pasien gitu Sering banget Iya sering Ngomongin Tapi gak ngomongin pasien sih Ngomongin apa ya Ngomongin kerjaan sih Cuman kalo misalnya kita ngomong misalkan Tadi operasinya ini Maksudnya kayak pake bahasa medis tuh Lebih nyambung Iya karena Tau gitu Terus kalo jaga Misalnya jaganya lama Gak mungkin ditanya kayak ngapain aja sih Oh iya oh itu juga bener banget tuh Kadang suka ada yang Gini gue denger-denger ya Kadangnya Kalo pasangan itu bukan dokter suka Kayak kan gak paham ya Kadang-kadang kan dok Iya roaming Iya roaming dan enggak Enggak maksud gue gini Kayak kan kalo kita dokter Begitu kita ngeliat koas Atau Misalnya kita anak FK nih Kita ngeliat koas Atau kita ngeliat residen Yang lagi ngambil spesialis Tau Mereka tuh emang di rumah sakit tuh Gak berhenti kerja gitu Kalo misalnya buka sama dokter Suka disu zonin Kayak Kamu kenapa sih gak ngangkat whatsapp aku Atau kamu kenapa sih gak bales chat aku Ya gue lagi megang pasien kan gak mungkin Gue bentar ya Bapaknya yang megap-megap gitu kan Ini pacar saya Telepon Gak mungkin Jadi lebih paham lah Bener Iya kan jadi lebih-lebih tahu gitu Gak akan yang curigaan gitu Jadi memang sebenernya itu mungkin alasan juga Kenapa dokter Sering lagi sama dokter gitu kali ya Tapi emang ininya karena ketemunya gak sih Juga sih Kalau gak ketemu dulu Gue gampang banget berubah ya Ini gue ya Apa pendirian gue Iya pendirian Pendirian gue Gampang banget berubah Tapi maksudnya ya oke juga sih Karena memang Ya dokter itu kan memang Agak lama ya Di rumah sakit Shiftnya panjang Ya kan Ketemunya 4L Lalu lagi Lalu lagi Akhirnya udah akhirnya Chinlock deh Kayak gue juga sih Gak ada nanya juga ya Ini info gak penting ya Ada tadi gue mulu yang Ini tamunya siapa ya Oke jadi akhirnya kalian Tadi ada project gitu kan Dika bikin Eh sorry Dika nih dari apa Permodelan juga Karena Enggak Abang dia abang Oh itu maksud gue Abang None Abangnya doang lah Abang None Oh putri Banten Oh putri banten Oh iya Jadi Ya satu bidang juga lagi kan Perpejenan Perpejenan deh Perpejen tuh Perpejen Perpejen Burung merpati ya Perpejen 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 Ini ngomongin soal pernikahan Kan tadi udah Ngomongin resepsinya Terus yang gue denger lagi nih Katanya Kalian kemarin bikin Apa post marital Check up Oh check up Iya Biasanya kan orang taunya Gue taunya premarital Artinya sebelum nikah Lo cek dulu Apa segala macem Ini ada namanya Post marital Artinya setelah Itu ngapain aja Apa aja yang dicek Dan buat apa Kenapa Gimana Banyak ya Iya gue kayak polisi ya Interogasinya Bahkan Ada sintik gak Biar lebih pas tuh Kayak di film-film gitu kan Interogasi Itu bahkan Kita pas Prenya itu Kita gak sempet kan Kalau itu butuh waktu ya Nah kita malah zoom Buat psikolog Jadi kita Premaritalnya Bukan kayak Cek kesehatan Tapi kita Nyiapin mental juga Waktu itu kita Apa Kayak Konsultasi Sama psikolog Oh Consuling peranikah Consuling peranikah Iya Sama psikolog Terus Emang gak ada waktu Itu lewat zoom Jadi Bisa kapan aja kan Nah Karena gak sempet itu Kita akhirnya Gimana Post marital Sudah nikah Tapi nikahnya Kayak Udah seminggu Seminggu Setelanya Tapi gini Maksud gue Tadi kan Berarti kan Praynya itu adalah Kalian bikin counseling Mungkin gue mau tau itu dulu deh Apa aja yang ditanyain sama psikolog Kalau gue tau ya Maksud gue gini Apakah mereka lebih nanyain kayak Lu yakin sama orang ini Atau gimana Bikin ragu Gitu kan Atau misalnya Karena banyak pokok yang gak tau Iya Karena Gak banyak juga Dan seringkali yang gue tau malah Lebih karena gini Kalau kita bicara edukasi gitu ya Sebelum nikah tuh Lebih karena kayak edukasi Soal agamanya Gitu kan Bener-bener tapi Ya iya gue pas nikah dapet tuh Kayak ininya Apa namanya sertifikatnya Iya Kata 40 harian kasih yasin Gue kagak Ada sertifikatnya gitu Jadi kayak Telah mengikuti Apa edukasi peran nikah gitu Padahal gue kayaknya gak pernah ikutan juga Gak tau kenapa ada barangnya disitu Tapi intinya adalah Biasanya tuh Yang gue tau Lebih karah kayak Apa sih peran seorang suami Bener Peran seorang istri Tapi ini bukan itu Bukan Jadi lebih gimana Sebenernya sih lebih Apa mengenal Kepribadian masing-masing Terus juga Apa Pola pikirnya Misalkan kita ngeliat suatu masalah Gimana sih cara Ngeliat masalah Terus Apa Jadi kayak Dinilai gitu Jadi kita ada questionnaire Kayak diisi Antara aku sama dia Sama beda yang isinya gitu Terus nanti dia bikin Kayak kesimpulan gitu Berarti ini masing-masing Atau Ada gak sesi lo doang yang ngomong Amat dia doang yang ngomong Oh gak Pas udah ada hasilnya Kita langsung barengan Sama psikolog itu Terus ngebahas Hasil gimana Hasilnya 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 Questionernya Jadi kayak gimana Cara pandang kita Menganggap sesuatu hal itu Value Tentang hidupnya itu apa Dan biasanya Yang jadi clash Atau problem Dalam masalah Kan maksudnya Kebanyakan rumah tangga Kayak masalah Uang atau apa gitu Tapi beyond that Sebenernya Banyak juga masalah Yang bisa timbul dari Kayak kita Menganggap sesuatu hal Penting atau enggak Dari situ Bisa kelihatan Tapi maksud gue Bikin si tadi ngisi Masing-masing kan Masing-masing Lu gak nyontek Lu gak Kamu jawab apa-apa Biasaan Aku jaman sekolah Gitu kan Berarti masing-masing aja Tapi yang gue perasaran Gini Pernah gak sih Ada Conseling kayak gini Terus psikolognya Kayaknya Batalin aja deh Mungkin gak sih Kayak gitu Malah kayaknya Dia malah harus Di solutif kan Ya Gak mungkin gitu ya Kayak Gitu Kalian gak ada yang lain nih Gak mungkin ya Oke Berarti artinya Pasti akan di carikan jalan yang terbaiknya Kemudian juga akhirnya Diharapkan bisa harmonis gitu Tadi ya Berarti ini psikolognya Sikolog khusus pernikahan Iya Ada ya Ada Jadi Bisa Ada Dia tuh kayak ada Interes kentertarikannya masing-masing gitu Atau certified mungkin ada Certified juga ada Khusus Berarti marriage Iya Atau passion Marriage Kalau di film trakor banyak tuh ya Iya gak sih Eh gue gak tau juga sih Gue gak tau Gue kayak Orbi Love Summer Hometown Cha 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 gitu Gue gak tau Apa ya Itu apa ya Lo pura-pura Masa gak tau Iya tau loh Masa gak tau Nah terus Oke tadi praynya Nah sekarang postnya nih Yang gue sama sekali Bahkan baru tau Ada namanya Post Martial Checkup Karena gue tanya Premarital Nah ini apa aja yang diperiksa Ya daripada kita waktu itu Gak cek sama sekali Jadi kita pikir Yaudah cek aja Sebenernya sama aja ya Ini Ceknya secara Psychological ya Maksudnya kan Tadi kan psikologis Psikologis lah Postnya apa yang diperiksa Pastinya banyak banget ya Kita bakal nyekli sendiri Enggak Maksud gue cek darah Iya cek darah Cek darah Itu darahnya ngeliat apa aja Warnanya Oh iya Konsistensinya gitu Oh iya Terus apa Kayak Kan yang dasar Dasar itu hormoglobin Kaya ademi apa enggak Iya Terus juga COTCPT Cek liver Fungsi livernya Itu kan Dicatu takut lupa Iya Ada lagi Pak Itu kan ini aja lah Kayak orang MCU Iya bener Ada enggak yang Yang beda sama MCU Kita cek HIV juga Iya Oh itu HIV tuh Yang orang MCU gak dapet kan nih Iya Orang MCU gak ada ke HIV Hepatitis 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 HIV Tors juga ya Tors ya Tors rubella Tors tau enggak Tors Tors itu kayak penyakit-penyakit yang bisa mengakibatkan gangguan kehamilan Kehamilan Infeksi Jadi kayak TOXO Contoh kayak TOXO Nah TOXO itu Biarin mereka lagi ngoblas Gua ngilasin aja Mereka lagi asik sendiri Jadi gua ngomong sama sobat sehat aja ya Jadi ya begitulah nih gua takutnya begitu nih Ngundang pengantian baru Mereka asik sendiri Dan kejadian depan gua Mereka pernah gak tau aja Jadi Torch itu adalah singkatan dari TOXOPLASMA Terus rubella Nah intinya infeksi-infeksi yang memang kalau nyata ada yang kena itu kehamilannya bisa bermasalah Penting Penting Torshin Udah kalian Kita berusaha mengingat apa ya Tapi itu ya Torchito Ada lagi gak yang lain Apa ya Tadi rubella Iya tadi rubella Torshin Sitomegalovirus biasanya kan Sama apa herpes ya Herpes ya Oke terus ada lagi yang lain Yang lainnya standar sih Yang lainnya standar ya Karena Jantung gitu Jantung Paru-paru Oh kita enggak sih Enggak ya Kita enggak Jadi emang ke periksa darahnya oke itu Oke Terus gini Jadi emang ini sebenernya kalau menurut gua agak pro kontra ya Bukan pro kontra sih sebenernya Enggak-enggak pro kontra Pro semua Tapi Bagaimana lu Enggak ada sih Tapi maksudnya bagaimana lu Ada sih pasti Tapi Enggak penting lah Tapi intinya Gini Yang jadi masalah Biasanya itu adalah setelah lu dapet hasil Kalo pre Oh iya 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 Banyak Pernah gak lu pada lihat ada berita viral Orang Thalassemia Oh iya Yang jadi mereka mau nikah Terus rupanya dua-duanya punya genetik Thalassemia akhirnya gak jadi nikah Masalah Thalassemia apa Thalassemia itu adalah Ada ini gak papan tulis gue bisa bilang Thalassemia itu penyakit darah Yang memang kalau misalnya Orang tuh ada yang dia cuma pembawa doang Tapi gak ngerasain di jalannya Tapi kalau dua pembawa ini ketemu Mereka akan melahirkan Anak-anak yang muncul di jalannya Dan kalau udah muncul di jalannya Mereka mesti transfusi darah seumur hidup biasanya Jadi makanya kenapa Mereka akhirnya dua pasangan Sepasang ini Mereka berpikir kalau kita nikah Anak kita akan menjadi thalassemia Yang harus transfusi seumur hidupnya Daripada gitu Kita pisah aja Akhirnya gak jadi nikah Kenapa gak child free Apa? Child free Oke ya Cari-cari Oke Karena memang ada orang yang nikah Pengen punya anak ya Jadi Mereka berpikir Udah lah kita ini aja Ya just be realistic gitu kan Daripada kita Melahirkan anak-anak yang Tanda kutip tidak sehat gitu Agar mereka berpisah Maksud gue begitu loh Iya Orang tuh banyak mikir pre-marital malah takut gitu Akhirnya kita jadi batal nikah gitu kan Nah Kalau post-marital bukan lebih serem lagi ya Karena kan toh kalian udah nikah juga Iya bener Gak mungkin tiba-tiba Bubaran gitu misalnya Emang kejatohnya tuh bukan buat kayak Emang mau sama dia apa enggak Karena kan emang udah Ya tapi lebih ke Terpaksa ya loh Udah terpaksa Udah Tapi lebih ke kayak Kesehatan masing-masing aja sih Oh oke Berarti Tidak lagi menentukan Apa namanya Apakah Ya jadi Ataukah Perlu sesuatu yang lain gitu ya Oke Tapi gini Ini kan alhamdulillah akhirnya Fan-fan aja Ya alhamdulillah Baik-baik aja Baik-baik aja kan Misalnya nih Kita Misalnya nggak Ya kita Alhamdulillah nggak kejadian Kan udah lewat juga Iya kan udah lewat juga dong Gak apa-apa dong Udah lewat Udah lewat gue mau tau aja Gue mau tau aja Misalnya nih Seandainya Ternyata Ketemu Misalnya Penyakit Ada penyakit-penyakit tertentu Apa yang akan Lu lakukan dulu deh Lu dulu deh Dika lu pake Ademi gak headset Biar dia bisa keluar semua gitu Biar nyontek Iya gak apa-apa Gue tiru dulu deh Atau gak 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 Jangan lu deh Dika dulu Nah Sebenernya sih Kalo Nikiya kan sebenernya Emang niatnya kan udah mau commitment ya Jadi sih Kalo misalkan emang Ada hal-hal yang Tidak terduga sih sebenernya Harusnya bisa nyari solusi bareng-bareng sih Iya bener sih Sama Kasih lo pengen ngomong ya Gak sama-sama Sebenernya juga Padahal kita sebelumnya Gak pernah ngomongin ini sih Eh ntar kalo hasil lagi Nah itu Makasih Ya udah lewat juga sih Hasilnya udah keluar ya Tapi memang gitu ya Memang kayak Contoh misalnya Kadang ada orang yang Baru tahu pasangannya Misalnya gitu Nyata punya HIV Itu kan juga Mau diapain gitu loh Gak mungkin juga kan Maksudnya Bahkan kalo lu tinggalin dia Artinya kan lu Meninggalkan dia Dalam kondisi lagi terpuruk kan Akhirnya udah paling gak Dengan berbagai pencegahan aja gitu kan Tapi so far so good ya Alhamdulillah Terus Planker depannya gimana nih Mengapain Eh sorry kan Dokter duduknya Tugas gue Memang interview orang Tapi gue bukan HRD Jadi beda Masjid gue Plan kalian kan Dokter biasanya Pengen spesialis Atau pengen sekolah lagi Ini kalo Bila dulu deh Plan lu gimana sih Kalau aku sih Nanti Gantian Tapi berarti dikanya dulu Iya dia dulu Nunggu dia ntar Kalo dia udah selesai baru Soalnya kayaknya Menurut aku Bukan susah sih Cuman Kayaknya Kalo dokter sama dokter aja Kadang kalo lagi jaga Suka gak ketemu Sulit banget nyamain Waktunya gitu Waktu shiftnya Kalian kerja di tempat yang sama kan? Iya enggak Oh enggak Tapi sama protect? Kalo dia sebenernya udah ambil PPDS Oh lagi PPDS Lu apa sekarang? Kalo gue kan gak Baru gak sih Dokter umum Gak maksud gue Praktek sehari-hari Oh iya Cuman kemarin Gue baru resign Gara-gara Apa Hektik banget ngurusin pernikahan Oh oke Maaf nih kalo ntar rumah sakit gue denger Ya lu rumah sakitnya berada Jadi kan Anda tidak diri dulu kan ya Dibanding pernikahan Sulit banget soalnya ngurusnya Apalah wajar Paling isi ngisi Paling isi ngisi Klinik aja sih sekarang Oke Lagi apa lu ngambil apa di? Objin Widih Calon dokter kandungan guys gitu kan Mantap Tapi gini sorry Ini lagi semester berapa sana? Semester 6 Oh udah mulai santai Iya bener Beda banget sih Santai makanya bisa nikah Makanya bisa kemari Makanya bisa kemari Makanya bisa kemari Namanya dokter spesialis Lagi sekolah nih Lagi sekolah spesialis Kalo baru semester 2 Ya lu apalagi objin tau banget gue Bener-bener Iya gak mungkin ada disini Bisa tinggal di rumah sakit seminggu Kalian gak pulang-pulang Sedih banget Tapi ya Karena bisa nikah juga makanya Berarti berapa? 2 semester lagi dong? 3 semester Oh 3 semester lagi ya Oke mantep banget Nah jadi abis itu mungkin Akan gantian Gantian Lu mau berapa? Pengen kulit sih Pengen kulit Oh Kulit kelamin bismillah Berarti kandungan ketemu objin Eh objin ketemu dokter kulit Gak ada hubungan nih Bisa bikin rumah sakit lah Bisa bikin rumah sakit lah Bisa bikin rumah sakit Tapi sebagai seorang istri Iya Ngerasa gak sih Suami istri ngilang gitu Ke rumah sakit Engga Karena beda banget sama Dia waktu pas awal-awal Oh pas pacaran Iya Apalagi kalo pacaran kan Maksudnya gak Emang Jarang ketemu juga Jadi makin sulit lagi gitu Kalo ini kan Ya eventually At the end of the day Dia bakal pulang ke rumah juga Oke Gak terlalu sehektik dulu ya Iya Lebih Tinggal ada di bawahnya lagi nih Tinggal Urusin bro Ya udah enak Tau bawah Kalau udah sereneng tuh udah Tinggal tunjuk-tunjuk sana doang Udah jadi semuanya Udah kayak Tiba kata nih Kalo kita bicara spesialis Udah separoh lah Udah separohnya udah konsuler Udah spesialis gitu Udah bikin lagi Iya Udah enak Ya udah mungkin buat Dika Sama buat Bilda Ada yang mau disampaikan Buat sobat sehat semua Lagi nonton gini Mungkin Untuk yang terutama Ada dua hak poin sih Sebenernya Satu Yang pasangan sama-sama dokter Gitu kan Kalau mau nikah tuh Apa sih yang mesti Mungkin dipersiapkan gitu kan Atau perlu diperhatikan Yang kedua tadi soal Yang namanya check out Baik itu sifatnya Pray tadi Untuk bikin counseling Maupun yang post Itu penting gak sih Monggo Boleh disampaikan Jadi buat Yang mana dulu nih Yang mana aja Yang mana aja Jadi kalo Buat para dokter Yang mau nikah Sebenernya sama aja Kayak Pasangan-pasangan lainnya Gak ada Exclusifly Karena dokter Jadi gimana Cuman kan di masa yang pandemi ini Kita tau pandemi Itu pasti Riwah banget ngurusinnya Dan kita semua harus selalu Mantau PPKM nya lagi level berapa Dan emang harus Logowo banget Kalo sekarang nikah tuh harus kayak Emang niatnya itu adalah Pengen nikah Bukan yang kayak Acaranya kayak gimana Karena sebenernya Karena sebenernya yang penting Inti acaranya Bisa nikah Gitu Jadi Jadi emang harus ikhlas Dan insya Allah kalo misalkan Emang kita ikhlas Dan Percaya emang Maksudnya emang udah takdir Udah jalan Jadi Ya semoga dilancarin gitu Jadi jangan terlalu kayak Dibawa stress banget Karena aku juga Waktu itu bareng sama temen-temen aku Ada yang nikah juga Maksudnya kita saling Share juga tuh Pengalaman gitu Jadi Emang jangan sampe Diri sendiri yang rugi Jadi malah Gak happy pas hari H nya Itu sih yang penting Karena Gak sesuai ekspektasi nih gitu Tapi jadinya jadi bener-bener Gak keluar Auranya Aura Kan biasanya ada aura-aura gitu kan Kalo nikah Biasanya kurang puasa tuh Make up party Lah kan sering gitu Lih Lo gatau Biasanya tuh yang namanya MUA Itu kalo mau ngerias penganten Puasa dulu 40 hari apa ya Oh nggak Laman-laman Oke Ada lagi nih mungkin Terus kalo yang itu kali ya Yang apa Yang tadi Premaret pentingnya ngomongin Atau periksa Post sama pre marital tuh gimana sih Itu dulu yang psikolog Yang konsuling tadi juga oke kan Oh iya Oh iya Apanya pentingnya apa namanya Apanya spil Oh Kayaknya kalo kita share tentang Sebelum nikah kita ada dari Sekolah atau pre Nah itu Pre marital Ya boleh mungkin Dik coba ditekankan lagi Sama para sobat sehat Pentingnya kita Counseling ya judulnya ya Sebelum nikah Dan juga tadi Mungkin sekalian Sebenernya kan bisa juga Bisa barengan Bisa barengan Bisa barengan Atau sebelumnya Baru cek Apa namanya Darah segala macem Monggo coba Ini sampe Ya sebenernya sih Apa Kalo kita Intinya kalo misalkan mau nikah kita Komitmen nih Maksudnya kita harus tau pasangan kita Makanya Tadi kita harus udah Pre marital ataupun post marital Check up Prinsip sama aja Apa namanya Kita check back dari Cara psikologis Terus juga Fisikalnya juga Masalah kesehatan tuh kita Ada apa sih Dan kalo misalkan memang Ada hal-hal yang memang kita Belum ketahui Ada masalah Sebenernya justru jadi Mencari solusi sama-sama Dan apa Terutama sih mungkin yang Fisikal Apa? Psikologis ya Mungkin kalo fisikal kan Ada gejala-gejala gitu Ternyata kalo psikologis Kita mungkin bisa Dari orang-orang yang Pakarnya Koselor-koselornya Yang lebih ahli Bisa menggali juga dari kita Kira-kira Kita tuh sebenernya Keperibadinya gimana Keperibadinya masalah kita gimana Jadi ketika Kaya kemudian hari Kita nemuin suatu masalah Nih Kita tau Ada solusinya juga Dari mereka Kayak oh Baiknya kamu kayak gini Karena Keperibadiannya kayak gini Kayak gitulah Mungkin dia juga bisa memprediksi Artinya dengan Keperibadian Lu sama Calon lu nih Akan ada kemungkinan Lu akan ngalamin A, B, C gitu Mungkin dia akan ngalamin Ada juga kayak gitu Dia bilang Jadi bukan pake garis tangan Enggak ya Bukan dia Baca gitu kan Keliwon Kenapa wogi Nelahirnya enggak gitu ya Jadi lebih bisa Perimbun ya Perimbun bukan Tapi dengan saintifik Ada lagi mungkin Dik sama Bel yang mau disampaikan Ya buat para Brides dan Calon-calon ya CPW, CPP Kalau misalkan Yang sekarang sedang Mempersiapkan pernikahan Semangat Terus Berdoa Jangan lupa jaga kesehatan juga Karena itu yang paling penting Juga Terus Terus Jangan khawatir juga Kalau ada acara pernikahan Apalagi pandemi Tapi yang penting esensinya Pernikah itu sendiri Bener Gue kalau dengar Dika ngomong Pengen kayak Jadi sobat sehat Kayaknya tau gak? Radio tengah malem Radio tengah malem tau Sama-sama beda Iya Tapi gue bisa loh Apa gue next gitu ya Oke sobat sehat Terima kasih Jangan dong Oh jangan ya Oke thank you banget nih Well done Thank you Semoga kalian Diberkahi dengan Pernikahan yang Bahagia Sampai janah nanti Amin Dokter juga Ya thank you very much Terima kasih banyak Masrah dengan istri Amin Terima kasih buat kalian Dan terima kasih juga nih Buat sobat sehat yang udah Nongkrongin acara One Jack Toll kita Dan Jangan lupa nih Kalau misalnya mau nonton Episode berikutnya Dan juga yang sebelumnya Bisa subscribe Like Share and comment Di YouTube-nya One Jack Di One Jack TV Ya Dan juga untuk Di Instagram Jangan lupa juga Di follow Akun Instagramnya OneJack.Indonesia Di komen disitu Karena Banyak banget info Yang pastinya akan Keren-keren banget Oke Gue Dr. Belda Dan juga Dr. Dika pamit Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Stay healthy And stay safe Bye Thank you Bye 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 selamat menikmati